Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman Jumpa lagi di channel Dati Maharani Channel yang membahas seputara masakan Nah, kali ini saya baru selesai masak Sambal goreng tahu bikin Yang tentunya rasanya enak Menarik dilihat Dan pastinya Kalau sudah nyobain Pasti bakal ketagihan Jika teman-teman mau tahu caranya Silakan simak video berikut ini Sampai selesai Pertama-tama kita siapkan dulu Bahan-bahannya Disini saya sudah menyiapkan tahu kuning Sebanyak 3 kotak ya teman-teman Opsional saja ya Sekarang tahunya akan saya potong-potong terlebih dahulu Dipotong-potongnya sesuai selera saja ya Akan saya potong kotak-kotak Sekarang tahunya akan saya goreng terlebih dahulu Digoreng sampai warnanya ke kuning dan brown ya teman-teman Digoreng sambil diandokkan Sekarang kita angkat tahunya Sekarang kita tiriskan Dan kemudian disini saya sudah menyiapkan gigil untuk campuran sebanyak 50 gram ya teman-teman Atau opsional ya Sekarang gigilnya akan saya potong-potong ya Saya memotongnya pakai kuning saja Sekarang kita sisihkan Dan kemudian disini saya sudah menyiapkan bumbu-bumbu yang akan saya haluskan 4 siung bawang putih 3 siung bawang merah 7 putih kemiri Secukupnya cabai rawit ya teman-teman Opsionalnya Disini saya memakai 18 cabai rawit Dan 1 buah cabai merah besar Dan kemudian disini saya sudah menyiapkan bumbu cemplungnya 1 siung bawang merah besar 1 ruas lengkuas 1 papan petai 3 lembar daun salam 3 lembar daun jeruk Langsung saja kita tumis bawang merahnya terlebih dahulu Ditumis sampai tercium harum Dan sambil diorak-arik terus ya Agar tidak gosong ya teman-teman Ini bawang merahnya Sudah tercium harum Sekarang kita tuangkan bumbu Yang sudah kita haluskan ya Ini saya mengaluskannya Tidak secara halus sekali teman-teman Masih sedikit kasar Dan dimasak Sampai kuahnya menyusut Atau airnya berkurang ya Dan mengeluarkan minyak Agar supaya bumbunya lebih tanak lagi ya Dan dimasak Ini airnya sudah menyusut Sekarang saya tambahkan minyak Secukupnya saja Minyak sayur Dan dimasak kembali Sampai benar-benar tanak Sekarang akan saya campurkan Bumbu cemplungnya Daun salam Daun jeruk Dan longkuas Dan dimasak kembali Sambil diorak-arik ya Ini manunya sangat simple sekali Tapi nikmat ya teman-teman Khusus sendinya Yang sudah kita racik tadi ya Garam, gula, dan kaldu ayam Secukupnya saja Dan diaduk kembali Sampai tercampur merata Sekarang akan saya kasih air Secukupnya saja ya Untuk memasak kembali Dan dimasak Sampai benar-benar mendidih Sekarang akan saya masukkan Santan sebanyak 3 sendok makan Atau opsionalnya Boleh disekip santannya juga Dan diaduk kembali Sampai santannya larut Dan dimasak Sampai benar-benar mendidih Sekarang saya masukkan Kikilnya terlebih dahulu Dan tahunya Yang sudah kita goreng ya teman-teman Oh iya Ini kikilnya sudah saya rebus Terlebih dahulu ya teman-teman Dan masukkan petenya Opsional ya Untuk campurannya Apa saja Terserah teman-teman Yang mau masak ya Ini pokoknya Sangat indol banget Masakannya Super simple Saya menggunakan Bumbu seadanya saja Yang ada di kulkas ya teman-teman Dan dimasak kembali Sampai benar-benar Bumbunya meresap ya Dan jangan lupa Untuk tes koreksi Rasanya Nah ini Bumbunya sudah Mengesat Dan sekarang Akan saya Pindahkan ke piring Teman-teman Wah sangat menggodal sekali nih ya Alhamdulillah Ini sudah selesai ya teman-teman Kelihatannya Mantap sekali Oke Pokoknya kalian wajib mencoba ya teman-teman Sekarang Sekarang akan saya Icip ya dengan nasi hangat Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Yang dapat saya bagikan untuk saat ini Semoga bermanfaat dan selamat mencoba Jangan lupa untuk dukungannya Dengan cara Like Subscribe Dan share ya Jika sudah saya ucapkan terima kasih Kurang lebihnya mohon dimaafkan Dan saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax